Oke, hutang sama dihutang. Kalau hutang, jurnal khususnya dari mana aja sumbernya? Pembelian, maaf, kas keluar. Pembelian, kas keluar. Kas keluar sama dihutang. Jurnal umum, satu lagi. Retur apa? Pembelian. Retur pembelian, oke. Pembelian utangnya bertambah. Kas keluar, hutangnya berkurang. Sama retur pembelian, hutangnya berkurang. Oke, paham ya itu ya. Kemudian kita masuk lagi yang piutang. Yang piutang itu asalnya dari mana aja? Penjualan. Terimaan kas. Penjualan. Penjualan. Penjualan kas. Sama retur. Penjualan. Itu ya dasarnya ya. Jadi ketika akan nanti kalian ketemu sama soal-soal, ya di multiple choice, yang diminta adalah hutang. Ya berarti kalian melihatnya, yang pertama neraca saldo, ada saldo hutangnya atau enggak. Kemudian jurnal khusus. Masuk ke jurnal khusus pembelian. Kemudian pengeluaran kas. Sama jurnal umum retur pembelian. Itu untuk hutang ya. Oke. Kita masuk proses yang kedua, yaitu proses pengitisaran. Nah, proses pengitisaran biasanya dimulai dari jurnal penyesuaian. Yang nantinya dibuat apa? Dibuat kertas kerja. Nih, dibuat kertas kerja. Kita lihat untuk neraca saldonya seperti ini. Jadi ada akun-akun yang baru, yang tadinya tidak muncul di perusahaan jasa, sekarang muncul. Nah, akun yang nomor 4 ini, 411, ya. Penjualan, biasanya kan ditempatnya sama pendapatan. Kalau di perusahaan jasa, ya. Kemudian, ada beberapa buku yang mereferensikan untuk referensinya, dia tidak 4, tapi nerusin. Untuk yang penjualan, dia masuk ke 5. Untuk pembelian, dia masuk ke 6. Tapi, kita di sini menyamakan aja, karena yang penjualan sama pendapatan, dia sama, posisinya. Untuk pembelian, dia sama seperti beban. Ya, gitu. Nah, untuk posisi-posisi yang tidak ada di perusahaan jasa, ya. Di perusahaan jasa, itu ada retur penjualan, ada retur penjualan, ada potongan penjualan. Ya. Nah, untuk yang penjualan, dia masuk ke kredit. Retur penjualan, lawan dari penjualan, maka masuknya ke debit. Kemudian, untuk potongan penjualan, lawan dari penjualan, maka masuknya ke kolom debit. Pembelian, sama seperti beban, masuknya ke debit. Ketika ada retur sama potongan, berarti dia lawannya. Naruhnya di kolom kredit. Gitu. Nah, itu akun-akun yang memang khusus ada di perusahaan dagang. Plus, ada satu lagi yang wajib ada, yaitu barang dagang. Nah, ini wajib ada nih, perusahaan dagang. Karena, di sini nanti yang membedakan, antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Ya, adalah akun persediaan barang dagang. ACP-nya berbeda sedikit. Jadinya di sini. Oke, ingat ya. Pencatatan persediaan barang dagang, itu ada dua metode. Metode perpetual, itu yang dikenal dengan metode HPP. Ada metode periodik. Itu yang dikenal dengan metode ikhtisar. Oke. Saya di sini menerangkan hanya yang periodik dulu. Ya, hanya yang periodik dulu. HPP-nya nanti pertemuan berikutnya. Oke. Kita kerjakan metode periodik. Rumus yang digunakan untuk persediaan barang dagang adalah IP. Ya. Rumusnya adalah IP. Apa itu IP? Nah, IP ini untuk barang dagang awal. Untuk yang IP. Kemudian, PI ini untuk barang dagang akhir. Nah, pembuatan AJP perusahaan barang dagang itu dibuat dua-duanya. Baik yang awal maupun yang akhir. Pak, yang awal datanya itu ada di mana? Barang dagangnya. Yang awal, data awalnya itu adanya di neraca saldo. Persediaan barang dagang awal, itu datanya ada di neraca saldo. Persediaan barang dagang akhir, itu biasanya ada di AJP. Ya, di soal AJP. Nah, di sini untuk barang dagang awalnya, totalnya adalah 6.500.000. Nih, yang ini. Kemudian, untuk barang dagang akhirnya, persediaan per 31 Desember sejumlah 7.800.000. Nah, AJP-nya kita buat dua-duanya. Ya, AJP-nya kita buat dua-duanya. Nah, tanggal pembuatan AJP. Tanggal pembuatan AJP itu dibuat tanggal terakhir di setiap bulan yang dibikin. Mohon maaf ya, suaranya putus-putus karena memang headset saya agak rusak. Jadi, suara agak terputus-putus. Oke, ada yang baru masuk. Sebentar, dicek dulu ada yang masuk. Nah, ini berarti dibuat tanggal berapa? Ayo, putus aja. Oke, tanggal Desember 31. Ya, 31 Desember ya. Karena memang kita pembuatannya ini di akhir bulan Desember. Nah, untuk keterangan, ya. Untuk keterangan, kita bikin dulu yang awal. Si IP ini. Ya. Nah, kepanjangannya apa sih IP? IP, ikhtisar laba rugi, ya. Sama, persediaan barang dagang. Gitu. Ini kepanjangannya untuk yang IP. Oke. Kemudian, angkanya berapa? Angkanya adalah angka yang ini. 6.500.000. Saya menuliskan dalam ribuan, ya. 6.500.000. Yang ini juga 6.500.000. Oke. Bisa dipahamin ya, sampai di sini ya. Boleh kita kasih keterangan. Persediaan barang dagang awal. Tuh. Nah, kemudian, untuk yang persediaan barang dagang akhir. Itu juga wajib dibikin, AJP-nya. Nah, kita balik kalau yang barang dagang akhir. Barang dagang akhir berarti barang dagang yang masih ada. Buat tahun berikutnya. Dia harta. Berarti naruhnya di debit atau di kredit. Kalau harta yang masih ada. Di debit. Oke. Maka rumusnya PI, ya. Karena persediaan barang dagangnya itu masih ada. Kalau persediaan yang awal, kenapa dia ditaruh di kredit? Karena barangnya sudah habis. Gitu penjelasannya. Jadi, ini persediaan barang dagang. Kemudian, di kolom kreditnya adalah iftisar labat rugi. Angkanya berapa? Angkanya adalah 7.800.000. Angkanya 7.800.000. Nah, di sini bisa dikasih keterangan nih. Nanti kalau udah jago, nggak usah kasih keterangan juga masalah ya. Bisa dipahamin untuk yang persediaan barang dagang? Pak, saya mau nanya. Boleh? Itu kan katanya, kalau barang dagang yang sudah habis di kredit. Kenapa di kredit? Barang dagang habis di kredit. Kalau ada harta yang sudah terpakai sama tersisa. Kalau harta yang masih ada, saya kira masih punya peralatan. Berarti masih dihitung atau nggak? Saya kira masih punya peralatan nih di perusahaannya. Dihitung nggak tuh perusahaannya sebagai kekayaan? Iya. Dihitung ya. Nah, harta yang masih ada itu ditaruhnya di debit atau di kredit? Debit. Debit. Betul. Nah, pencatatan persediaan barang dagang yang ini, yang 6.500, itu dicatat karena barangnya udah habis. Ya, dicatat. Awalnya dia ada di debit nih, 6.500.000. Kemudian ada data akhir, persediaan barang dagang akhir. Nah, itu busarnya adalah 7.800.000. Yang ini adalah yang masih tersisa. Atau yang masih ada. Yang ini, yang udah hilang. Yang udah habis. Kan yang namanya barang dagang, terjual, kemudian kita beli. Terjual, kita beli. Gitu kan. Bisa dipahamin? Sekiranya? Bisa, Pak. Oke. Oke. Untuk yang HPP, pertemuan berikutnya. Ya. Kalau untuk yang HPP, nanti agak banyak nih, itu perpetual. kemudian kita masuk yang perlengkapan kantor. Kalau untuk perlengkapan kantor, saya ngetes aja lah. Karena kan ini materi perusahaan JAS yang kemarin ya. Sekaligus ingat-ingat. Perlengkapan kantor. Yang masih tersisa. 200.000. Berarti AJP-nya apa? Ini ada perlengkapan nih. Nih. Perlengkapan kantor. Berarti di sini jawabannya apa? Beban apa? Beban perlengkapan. Beban perlengkapan kantor. Karena nanti ada ada bagian penjualan. Beban perlengkapan kantor. Sama. Di kreditnya adalah perlengkapan. Perlengkapan kantor. Kantor. Angkanya berapa? Perlengkapan kantor. 600.000. Kemudian, yang masih ada 200.000. Berarti yang dicatat di AJP berapa? 400.000. Oke. Sip. Berikutnya. Nah. Karena di sini masih sama. Ya. Karena masih sama nih. perlengkapan bagian penjualan. Dan dia masih sama-sama harta. Berarti pembuatan AJP-nya juga sama. Beban perlengkapan apa nih? Penjualan. Penjualan. Keterangannya beban. Perlengkapan. Oke. Bagian. Penjualan. Di sini perlengkapan kantor. Bagian. Penjualan. Perlengkapan bagian penjualan. Perlengkapan. Perlengkapan bagian. Penjualan. Itu ya. Angkanya sekarang. Yang masih ada 600.000. Awalnya dia 1.800.000. 2.200.000. 100.000. Oke. 1.200.000. Paham ya. Untuk yang pertama ya. Paham Pak. Paham Pak. Oke. Lalu ada asuransi. Asuransi. Asuransi dibayar 1 April. Untuk 1 tahun. Kita lihat dulu data di naraca saldo ya. Asuransi. Apakah beban asuransi atau asuransi dibayar di muka? Asuransi dibayar di muka. Oke. Asuransi dibayar di muka. Berarti ini muncul gimana? Beban asuransi. Beban asuransi. Beban asuransi. Beban asuransi. Kemudian di kreditnya adalah? Asuransi dibayar di muka. Dibayar di muka. Besarannya berapa? April untuk 1 tahun. Di sini asuransi dibayar di muka. Adalah 1,2. Berarti berapa bulan ya? April atau Desember? 9 bulan. 9 bulan? Dihitung Aprilnya? Ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Berarti 9 bulan. Ya. 9 bulan ini adalah data terpakai. Oke. Karena dia pencatatannya adalah harta, berarti menggunakan data yang terpakai. 9 bulan. Tadi 1,2 ya. Berarti sebulannya berapa dong? 100 ribu. 100 ribu. Berarti di sini berapa? 900. 900. Oke. Kita kasih keterangan aja di sini. Dari mana dapat 900-nya? Berarti 9 per 12 dikali 1.200.000. Itu ya, keterangannya. Oke. Untuk yang penyusutan, nanti saya tidak kasih semuanya. Ini tugas kalian nanti. Ya. Ini sampelnya aja. Apa kalau penyusutan rumusnya? Nah, itu ada yang udah nyebutin tuh. Beban penyusutan, Pak. Oke. Beban penyusutan. Apa yang nyusut? Harta tetap, Pak. Ya, harta tetap. Yang pertama yang dilihat adalah, oke, harta tetapnya. Pindahan. Yang ini sama, tinggal ngikutin. Berarti peralatan kantor, gedung kantor, sama bangunan gudang. Itu tinggal ngikutin aja. Di sini, yang di kredit, apa? Apa yang di kredit? Akumulasi penyusutan? Kendaraan. Kendaraan. Oke. Itu ya. Akumulasi penyusutan kendaraan. Besarnya berapa? Ini ada langsung. Ya. Besarnya adalah 2 juta. Ya. Sekarang langsung ditulisin di situ 2 juta. Ya. Tanpa ada persentase-persentase. Kita tarik dulu nih. Oke. Yang ini nanti tugasnya kalian nih. Ini. Ini. Dibikin kayak gini, AJP-nya. Bunga. Apa kalau bunga? Bunga bank yang harus dibayar. Berarti pake rumus yang apa? Apa rumusnya? Beban sama utang, Pak. Betul sekali. Berarti di sini adalah beban bunga, bank, sama utang, utang, bunga, bank. Oke. Betul. Besarannya berapa? Lagi-lagi besarannya sudah dituliskan di sini. Jadi tinggal kalian masukin aja angkanya. Nah, sama nih. Yang ini. Kopi, masukin ke sini. Jadi apa ini? Beban gaji. Beban gaji. Beban gaji. Jangan lupa. Ada keterangan ya. Karena nanti ada dua nih ya beban gajinya. Beban gaji. Bagian jualan. Bagian jualan. Sama. Utang gaji. Bagian penjualan. Utang gaji. Bagian penjualan. Nah, yang karyawan administrasi. Bagian kalian. Nomor enam. Juga bagian kalian. Sama. Ya. Ini sama nih. Nah. Kita masuk pembuatan kertas kerjanya. Ya. Kita masuk pembuatan kertas kerjanya. Yang saya beritahu. Hanya yang. Persediaan barang dagang aja. Karena seluruhnya nanti. Dia mirip. Dengan perusahaan jasa. Ya. Hanya yang barang dagangnya aja nih. Yang saya kasih tau. Oke. Untuk persediaan barang dagang. Ini masih tanda tanya. Tadinya saya pengen disuruh. Kalian ngitung. Tapi kasihan. Nanti kelamaan. Rp6.500.000. Oke. Kemudian. Untuk yang penjualan. Datanya adalah. Rp86.800.000. Oke. Nanti. Di bawahnya kan. Kalian tugasnya adalah. Nambahin. Akun-akun. Yang belum ada ya. Jangan lupa. Ditambahin. Akun-akun yang belum ada. Nah. Disini. Nanti. Bisa kalian kasih. Jumlah. Berapa jumlahnya tuh. Yang atas. Tinggal diambil nih. Rp207.000. Ini bisa kalian ambil. Rp207.000. Sama. Yang ini juga. Rp207.000. Waduh ini udah bentok kayaknya nih. Oke. Rp207.000. Kemudian. Ada tambahannya ya tadi ya. Tambahannya. Yang disini adalah. ETSR. Oke. ETSR. Laba. Pergi. Oke. Kita tambahin ETSR disini. Untuk membuat. AJP-nya. Oke. Pasangan ETSR. Tadi adalah persediaan barang. Dagang. Ya. Pasangan dari ETSR. Nah. Kita pakai rumus yang pertama. Si IP. ETSR sama persediaan. ETSR persediaan tadi angkanya berapa? ETSR sama persediaan. Angkanya berapa? 6.500.000. 6.500.000. Persediaan sama ETSR. Angkanya 7.800.000. Afal ya. IP 6.500. PI 78.000. Oke. Berarti. Di AJP-nya kita tuliskan. I. Berarti disini. 6.500.000. Oke. Kemudian P-nya kita masuk ke atas. Persediaan barang dagang. 6.500.000. Nah. Sekarang kita balik. Persediaan barang dagang. Berapa tadi nominalnya? 7.800.000. 7.800.000. Langsung tulisin di sampingnya. 7.800.000. Nah. Di bawahnya juga kayak gitu. Sama. 7.800.000. 7.800.000. Tuh. Nah. Untuk di NSD-nya gimana Pak? Untuk di NSD-nya. Prinsipnya sama. Seperti perusahaan jasa kemarin. Kalau debit. Ketemu kredit. Dia habis. Berarti tinggal. Tinggal berapa? 7.800.000. 7.800.000. Oke. Tinggal 7.800.000. 8.800.000. 100.000. Nah. Yang ini tinggal dipindahin aja ke sini. Karena yang di 6.500.000 ini. Yang di neraca saldo. Itu sudah habis. Makanya ditaruh di kolom kredit. Ini AJP-nya tinggal dimasukin ke NSD. Enggak. Yang ini. 6.500.000. Abis ketemu dia. D. Ketemu kak. Ya kan? Kan prinsipnya dari neraca saldo ke AJP. Bukan ngabisin dari AJP ke AJP. Bisa dipahamin? Iya pak. Oke. Nah. 7.800.000. Berarti tinggal masukin kemari. Kan gak ada lawannya nih dia. Gitu. Atau kalau pengen di jumlah. Hasilnya juga sama. 7.800. 6.500. Tambah 7.800. Dikurangi 6.500. Nah. Ya hasilnya 7.800. Gitu. Oke. Berikutnya. Pak. Untuk yang. Persediaan barang dagang. Itu naroknya di kolom apa? Di kolom ITSAR. Atau di kolom neraca. Oke. Jawabannya. Adalah di kolom neraca. Karena dia harta. Berarti. Tinggal tulisin. 7.800.000. Di neraca. ITSAR-nya kosongin. Untuk persediaan barang dagang. Sedangkan AJP. Ya. Untuk AJP yang ini. 6.500.000. Sama 7.800.000. Ini tinggal kalian copy. Pindahin ke sini dua-duanya. 6.500.000. Sama 7.800.000. Ya. Karena kan di sini kosong. Kosong. Berarti di sini tinggal dipindahin. 6.500.000. 7.800.000. Nah. Berikutnya. Masuknya kemana? Ke neraca atau ke ikhtisar? Masukin ke ikhtisar. Ya. Karena nanti ini pencatatannya. Untuk perhitungan laba rugi. Ya. Makanya dimasukin ke kolom ikhtisar. Bukan ke kolom neraca. Gitu. Untuk yang lainnya sama. Untuk yang lainnya sama. Seperti perusahaan jasa. Jadi tinggal kalian masukin tuh. Nanti untuk. Angka-angka AJP-nya. Oke. Saya bantu dua lagi. Dari soal yang tadi. Yang AJP-nya udah ada. Oke. Kemudian kita masukin beban perlengkapan kantor. Sama perlengkapan kantor. Besarannya 400. Ya. Nah. Di sini. Yang belum ada adalah. Beban perlengkapan kantor. Tambahin dah. Beban. Perlengkapan. Kantor. Ya. Beban perlengkapan kantor. Tadi pasangannya adalah perlengkapan kantor. Nah. Di AJP. Dia tertulisnya adalah. Beban perlengkapan kantor 400. Betul 400 tadi? Iya Pak. Iya Pak. Kemudian sama perlengkapan kantor. Di kolom kredit. Juga 400. Oke. Itu ya. Berarti di sini berapa? 200. 200. Naranya di mana? Iktisar atau neraca? Neraca. Nomor 1 nih. Oke. Neraca. 200. Kita masuk yang beban. Ya. 400. Ini kita pindahin ke mana? Pindahin ke NSD. Berarti ke sini ya. Masuknya ya. 400. Nah. Kemudian. Dari NSD. Masukin ke Iktisar atau neraca? Iktisar. Iktisar. Berarti masuknya di sini. 400. Neracanya kosong. Nah. Satu lagi. Contohnya. Lagi. Lanjutan. Dari. Bagian penjualan. Nanti kalian aja. Kemudian. Contohnya. Asuransi dibayar. 1 April. Ya. Asuransi dibayar. 1 April. Di sini sudah ada. Asuransi. Dibayar. Di muka. Di sini bisa dituliskan. Beban. Asuransi. Apa? Beban. Asuransi. Beban. Beban. Asuransi. Betul sekali. Besarannya berapa? 900. 900. Asuransi dibayar di muka. Di sini juga dituliskan. 900. 900. 900. Oke. Asuransi dibayar di muka. Pak langsung masukin aja. Biar saya nggak bingung. Silakan. Ya. Ini asuransi dibayar di mukanya. Bukan 300 ya tadi ya. Ini asuransi dibayar di muka. Datanya adalah 1.200.000. Jadi nanti kalau ada data yang tidak sama di sini. Tolong dibenerin ya. Takutnya saya ada yang salah ngopi. Jadi di sini tinggal? 300. 300. Masukin ke Iktisar atau masukin ke Neraca? Neraca. Neraca. 300. Yang beban asuransi? Di NSD kita pindahin. Taruh. Berapa? 900. Kemudian dimasukin ke Iktisar atau Neraca? Iktisar. 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 900. Oke. Sampai di sini? Ada yang mau ditanya? Bapak. Bapak. Silakan. Berapa itu jumlah? Ya. Berapa itu jumlah? Melatih suaranya putus-putus dah Melatih? Bapak. Halo? Masuk putus-putus nggak Pak? Nggak. Yang akun Iktisar, kenapa itu nggak di... Pak? Yang akun Iktisar... Yang akun Iktisar, kenapa nggak di jumlah di NSD-nya? Kenapa tidak di jumlah di NSD? Nah, buat NSD. Ya, kan itu kan bakal yang copy paste gitu kan. Ya, 78 sama 6,5. Ya, kenapa? 6,5, 78. Jadi apa sih? Nggak di jumlah gitu loh Pak. Nggak di jumlah. Nggak di jumlah. Nggak. 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 Nah, kalau di neraca saldonya di sini ada, otomatis nanti kan di jumlah di sini. Tapi itu nggak bisa Pak kalau kreditnya dikurang. Gitu. Untuk? Untuk? Di kredit Pak. Kenapa? Di 7.800.000-nya itu nggak bisa dikurang sama 6.500.000 buat ditaruh di neraca saldo disesuaikan Pak. Terbalik dong jadinya. Gitu. Nah, penjelasan untuk Iktisar ini gini. Jadi, kalau pencatatan di kolom Iktisar itu menunjukkan data awal dan data akhir. Oke. Nah, kolom Iktisar menunjukkan, makanya dia ditaruhnya di Iktisar Laba Rugi nih. Ya. Awalnya 6,5, akhirnya 7,8. Di Laba Rugi, jika pendapatan lebih besar daripada beban, itu kan namanya Laba. Gitu ya. Bisa? Konsep sampai di situ dipahamin? Nah, di sini menunjukkan data awalnya lebih kecil dibandingkan data akhir. Iya, Pak. Gitu. Lebih kecil dibandingkan dengan data akhir. Maka bisa, ini kita bisa menyimpulkan sepintas nih. Bisa menyimpulkan sepintas. Jadi, kalau nanti melatih menemuin data di kolom Iktisar, kreditnya lebih besar dibandingkan dengan debit, berarti perusahaan tersebut mendapatkan Laba. Tapi, jika kebalik, perusahaan tersebut menderita kerugian. Artinya apa? Persediaan barang dagang awalnya jauh lebih besar dibandingkan barang dagang akhir. Berarti perusahaan tersebut pasti rugi. Kenapa saya bilang rugi? Karena dia nggak mampu membeli barang. Gitu. Bisa dipahamin, tuh? Jadi, konsepnya dua-duanya harus di taro. Siapa lagi ada yang mau nanya? Sama-sama. Oke. Oh, Kanita. Kenapa Kanita? Mira. Yang pas di atas yang jurnal punya selain asuransinya, kenapa yang udah dipakai? Yang mana? Iya. Itu kan yang terpakai asuransinya. Ini? Iya. Yang asuransi, Pak. Yang asuransi. Iya. Kan itu yang udah terpakai. Itu kenapa yang udah terpakai? Kenapa dicatat yang sudah terpakai gitu? Iya. Karena di sini jawabannya adalah harta. Nih. Asuransi dibayar di muka. Ingat, perusahaan biasa. Jika harta pencatatan AJP-nya adalah pencatatan yang sudah terpakai. Jika di Naraca saldo ditulisnya beban asuransi, maka jawabannya bukan begini. Jawabannya, asuransi DDM, di debit, kemudian beban asuransinya di kredit. Bukan 900, tapi 300. Karena yang tersisa. Bisa dipahamin? Oke. Makasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi? Bagian mana? Yang mana tuh? Ada A-nya. Oh. Ini nih. Kita lihat di sini. Ada 511. Untuk urusannya itu adalah urusan si pembelian. Kemudian ada retur pembelian. Kemudian ada potongan pembelian. Nah, berarti ini adalah yang bersangkutan dengan si pembelian. Nomornya. Itu. Bersangkutan dengan pembelian. Kemudian, yang tidak berhubungan dengan pembelian. Dia masuk ke 52. Ya. Yang tidak berhubungan dengan pembelian. Tapi, Ada tapi-nya. Dia nanti masuk ke perhitungan beban usaha. Itu. Nah. Mulai dari mana, Pak, beban usahanya? Mulai dari beban gaji. Beban gaji bagian administrasi. Beban listrik dan telpon. Itu nanti masuknya ke Beban usaha. Ini termasuk ke sini nih. Beban umum lain-lain. Itu nanti masuk ke beban usaha. Ada yang masuk ke penggolongan beban bukan usaha. Ya. Beban yang kita terima karena bukan dari hasil usaha. Gitu. Ada beban bunga. Nomornya lebih gede lagi. Jadi, kalau memang ini menunjukkan semakin dekat sama yang perusahaan dagang itu sendiri, si pembelian, berarti dia angkanya semakin kecil. Nah, yang 52 ini menunjukkan dia beban usahanya. ada beban di luar usaha. Itu. Itu perbedaannya. Pak, kalau saya pengen urut, ya silakan. enggak apa-apa. Ada lagi? Oh ya, di... Kenapa saya? yang retur. Yang retur. Retur. yang banyak berbeda. Retur. Angka 512 itu dia tetap masuk ke beban pak Retur Pembelian Itu bukan Itu bagian Bagian dari si pembelian Kan tadi saya bilang ada Ada lawan Pembelian itu kan masuk dia Angkanya ada di 511 Kemudian dia pasti punya partner Ada retur Sama potongan pembelian Nah retur sama potongan pembelian Itu lawan dari pembelian Pak untuk penomorannya Ya penomorannya harus ngikutin pembelian Karena dia masuk ke 51 nya Sama seperti yang penjualan di atas Disitu kan tidak ada potongan penjualan Kalau ada potongan penjualan Dia masuk 413 Tapi dia lawan dari penjualan Gitu Karena dia masuknya ke unsur Pembelian Kalau dihitung Nanti hubungannya sama yang bawah nih Saya udah ngelepas juga Nah hubungannya sama yang ini nih Ya Hubungannya sama yang ini nanti Jadi kalau nanti kalian Mencari Laporan laba rugi Kenapa Nanti Dia masuknya ke Itisar Atau kenderaca pak Kenderaca Enggak Tentu unsur-unsurnya Itisar Kan dia Itisar Di sini Makanya dimulai dari Si nomor 4 Sama nomor 5 Itu seluruhnya Masuk ke itisar Enggak boleh ke neraca Neraca itu 123 doang Sama seperti yang kemarin Pokoknya unsur 4 sama 5 Itu wajib dimasukin ke itisar Oke Bisa dipanggil Ada lagi Oke Kalau Masih lah Iya Lika Kenapa Lika Kalau untuk Ngerjain tugas Saya emang nyerahin ke kalian Ada yang lebih nyaman Menggunakan tangan Silahkan Terus kalian foto Masukin ke classroom Atau kalian langsung Masukin Pake word Gak masalah Bagi saya Yang penting penugasan tersebut Udah dikerjain Gitu Tapi biasanya Yang pake foto Itu lebih Original Karena yang Pake word Itu ketahuan di saya Ada yang copy paste Copy paste Itu ketahuan Ada beberapa anak Yang Kembar Gitu Tapi Tetaplah saya Husnusun ke kalian Ya Yang penting Sudah dikerjain dulu Dan sehat Itu penting Biar Tahun depan Kita ketemulah Oke Ada lagi gak Kalau gak ada Bisa kalian mulai Untuk kerjainnya nih Masih ada Setengah jam lagi Cukup Oke Kalau cukup Tidak ada lagi Yang ditanyakan Saya sudah Pertemuan kita Kali ini Semoga Ilmu Yang kalian Dapatkan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa